Menpora Dr. Hazai Nuddin Amali menjelaskan alasan kuat mendorong dibentuknya Fakultas Keolahragaan di Universitas Sriwijaya, diantaranya untuk menunjang Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu dari sepuluh yang ditunjuk sebagai sentra pembinaan atlet potensial wilayah Sumbaksel. Kita akan dilihat, tentu ada talent scoutingnya, talent scouting berdasarkan sports science, itu yang kita harapkan dari kursi. Makanya kenapa kita perlu kursi segera ada Fakultas Keolahraga, karena disitu ada jurusan kepelatihan, jurusan keolahraga prestasi, kelihatan olahraga, dan sebagainya. Jadi, bukan hanya yang ada di sekitar Palembang, kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Selatan, tetapi juga daerah-daerah lain, karena sentranya ada di sini. Sumatera bagian Selatan, sentranya di Sumatera Selatan. Jadi bukan hanya di sekitar kota Palembang yang ada di Sumsel, tetapi juga daerah-daerah lain karena Sumatera bagian Selatan sentranya ada di sini, kata pria kelahiran Gorontalo tanggal 16 Maret tahun 1962. Menurut Menpora, sebagai Provinsi Sumatera Selatan, sebagai salah satu dari sepuluh yang ditunjuk sebagai sentra pembinaan atlet potensial wilayah Sumbaksel, tidak hanya sebagai pusat pendidikan saja. Mantan Sekjen DPP Partai Golkar mengatakan nantinya itu include semuanya, karena teorinya untuk seorang bisa berprestasi itu dibutuhkan waktu 10 tahun, jadi misalnya mereka akan diterjunkan di Olimpiade 2032, maka harus persiapkan anak-anak umur 11, 12, 13 tahun. Nah itu kita lihat, kalian tanya di mana nih, tentu di cabang-cabang olahraga yang saya jelaskan tadi kan, bukan di yang di luar itu. Kita lihat kemampuannya gimana, kemudian akan di backup oleh sport science. Sport science ini yang akan menentukan kemampuan seseorang, misalnya, oh dia cocoknya olahraganya ini, walaupun dia berminat di olahraga yang berbeda, tetapi sport science menyatakan dia akan berprestasi kalau di olahraga yang memilih kemampuan tangan, kan beda-beda, kanan sama kiri, kaki dan lain sebagainya, mengatakannya begitu-begitu. Nah itu di daerah-daerah lain itu di backup oleh perguruan kiri, karena di sana ada laboratorium, laboratorium sport science. Hai pemisah selipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.